musik 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 yo guys, balik lagi sama kita di channel Yo Boom kali ini kita ke daripada apa bang? ini salah seorang sahabat saya ya tapi sahabat kita juga sih ya sahabat kita juga beliau ini salah satu orang yang menurut saya cukup nekat beberapa beberapa bulan dimana ya dia ini orang yang nekat dia apa ya berumur muda tapi berani mencalonkan sebagai salah satu desa di Jatibarang baru boleh sebutin teman teman saya angka sudidio saya lahir di misah jadi barang baru samatan jadi barang kawupaten indera bayi masih trauma gak masih trauma gak? kelihatanya masih trauma ya dengan yang kemarin kemarin itu tidak membuka kalau trauma sih tidak sebenarnya kalau trauma itu saya punya trauma sebenarnya trauma ketinggalan tinggal di tinggalkan oleh bapak itu doang sebenernya kalau untuk terumah yang kemarin, alhamdulillah sehari ini sih gak ada terumah sama sekali sebenernya, saya punya kaos tahunnya itu tulisannya hanya ada ibuan nekat, dan yang terakhir itu nekat kaos itu dirilis kapan? kaos itu tahun tahun 2020 oh nah berarti enten ya ini sesuatu hal yang gak harus dipikir, karena ketika kita berada di masa-masa muda sudah jolak muda sangat sedikit sekali orang yang berpikir untuk ke arah itu, dan market ke arah itu adalah menekat kita sebut nekat ya, karena memang untuk iya, di zaman sekarang itu jarang sekali ya orang-orang untuk nekat, mencalonkan bagi kepala desa, apa nih yang memotifasi ini apa nih bagi merubahnya iya 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 kemudian saya sekolah di Salah 3 menurutnya pendidikan di Salah 3 itu agak sedikit indah mengenai tentang isu-isu cintanya oh iya apalagi mengenai isu-isu sebut sebuah didaya iya 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 jadi menarakan desa ya kurang lebih seperti itu tapi kita kalau boleh tanya gini adikjo ya kita ngundi ya adikjo kan nah ini adikjo kan bisa dibilang gaya gitu ya kan itu gimana? oh sebenernya dari segi adikjo busukan kan bagi statement 22 kan setiap statement bukan kalau tuh tim sendiri saya rasa akhir hari ini saya masih memegang teguh bahwa saya tidak ada tim ataupun relawen yang bener-bener rela berkorban kecuali atas dasar dunia sendiri mau bantu jadi seperti itu makanya saya sendiri memang tidak ada tim karena itu bagi saya cara salah satunya untuk sedikit mengubah paradigma teman-teman tentang politik yang ada di desa artinya tidak hanya hari ini saja mungkin beberapa bulan setelah pemilihan kepala desa atau mungkin satu tahunnya atau mungkin setelah turunnya seperti itu ya itu seperti itu makanya saya memang tidak ada tim namun untuk teman-teman sendiri yang memang ikut berkontribusi ya alhamdulillah dan makanya saya tidak bahasakan tim ataupun relawen ataupun seperti apa namanya jalan berpolitik pada umumnya iya itu benar biasa kalau dibahasakan kita itu curnis ya ya itu curnis jadi tapi itu kan sudah jadi subscribe iya untuk menjadi hal yang biasa ya iya tapi dari penilaian masing-masing ya menurut saya pribadi ya iya tidak-tidak melakukan cara seperti itu ya iya iya tapi ada salah satu video video atau foto ya pernah itu di salah satu media sosial saya tuh lihat beliau tiap sore iya di lagu merah ya iya di lagu merah kan iya lagu merah apa tuh ente mau melakukan itu tuh kenapa gitu ee dari saat saya proklamirkan ataupun apa namanya mendeklarasikan diri sebagai calon sekolah desa itu hanya ada dua yang saya minta kepada temen-temen ataupun masyarakat sekitar ataupun ke layak umum iya minta didoakan itu yang pertama dan yang kedua minta di aminkan iya hanya itu kan hanya itu tidak tidak suruh nyobrol saya tidak artinya ketika orang cerdas mengambil bahwa misalnya saya itu memberikan pembelajaran yang logik bahwa misalnya ketika kita menginginkan sesuatu kita harus ikhtiar nah ikhtiar saya dalam keyakinan yang saya pegang hari ini kemarin saya lakukannya ya saya berpoliti dengan acara seperti ini apakah saya bisa berpoliti dengan acara yang lain tentu bisa karena sangat mudah menurut saya sangat mudah sekali sangat mudah sekali sangat mudah sekali tapi pertanyaannya jadi calon itu mau dicoboh atau mau dicoboh atau mau dicoboh nah polemiknya hari ini adalah sudut pandang temen-temen ataupun masyarakat umum ketika bicara politik itu hanya ada dua pilihan iya dan tidak kalau saya itu banyak pilihannya ketika sesuatu ingin melakukan hijau ataupun berkunjung ke suatu tempat tujuannya di tempat tersebut namun di sisi lain ketika kita berjalan itulah yang kadang orang lain tidak pikirkan nah namun saya sendiri itu berpikir tentang jalan yang saya temukan tadi prosesnya itu tadi saya berjalan mengikuti konstelasi permenihanku ataupun pradesi saya sudah memberikan apa sih kepada teman-teman oh ternyata dengan saya jalan kaki dengan saya tiap sore mengetuk tiap pintu rumah masyarakat di sejati barang baru ternyata mengembangkan ini itu yang tidak dialami itu yang tidak diberikan oleh calon-calon yang lain iya iya itu gitu itu pembelajaran yang sangat penting itu berarti untuk treatment tersebut atau cara tersebut itu nanti dapatkan dari mana atau memang ada resep sendiri iya atau ada ilham yang itu ada wajib itu nanti itu nanti gimana kepikiran sampai melakukan hal itu gitu sebenarnya ini juga salah satu ketika kita melihat sejarah juga para warisongo para sesebu kita nenek moyang kita itu sebenarnya sudah mencoba karena hal itu kental dari tokoh-tokoh pahlawan nasional dan yang sebagainya sebenarnya sudah hanya saja hari ini kita dihadapkan dengan era perkembangan zaman yang luar biasa gede-gedeanya makanya ketika kita mengambil contoh sejarah yang tempuh lalu ataupun asing itu merasa asing iya asing banget karena hari ini sebenarnya tergiasa dengan jalan seperti itu iya sekali berarti dari anda mencalonkan itu isi-isi apa yang anda bawa desanya sendiri sebenarnya grand desainnya atau yang besarnya itu ya mari bersama membangun desa nah itu ya kalau anda bangun-bangun bangun membangun desa yang seperti apa ideal menurut ente tuh idealnya seperti apa idealnya ya kita mengikuti era hari ini iya dengan berbahasis mungkin biologi berbahasis pendidikan dan lain-lain spiritual juga tapi apakah di era sebelumnya maksudnya di periode penguasa sebelumnya itu tidak melakukan hal itu menurut sudut pandang ente ya kalau menurut sudut pandang saya sendiri masih belum melakukan contoh kecil ketika kita bicara tentang infrastruktur pembangunan jalan tidak ada edukasi yang lebih ini uang dari mana itu kan nilai pendidikan makanya oh kenapa saya tidak mau melakukan RW karena pemegang kebijakan yang sangat kecil RW ini RW ini apalagi RW yang ikut dalam arusnya susah tapi memang itu PR untuk desa-desa yang lain juga itu pun teman-teman muda tapi nah ente kan 222 ngalamin penolakan apa itu? kalau untuk penolakan saya rasa tidak hampir 2% kalau penolakan hanya saja ketika saya menyebutkan bahwa saya calon tubuh kebanyakan yang ada di desa saya itu kaget bahkan ada yang tidak menyampa bahwasanya saya dikira meminta sumbangan dikira nah kita bisa paham ya agak tau gitu art rasanya dibutuh juga pernah bikin yang namanya spandipati penjana ya iya 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 kalau untuk yang saya datangin pada sewa door to door itu kecil kalau untuk nongkrong biasa itu banyak yang membuli yang meremehkan yang dicaci maki itu teman iya kalau kalangan teman saya rasa teman-teman kalangan kita pemuda itu lebih nyupot iya iya bahwa ini sesuatu yang gila gitu iya ya ketika lu bilang bahwa ini sesuatu yang gila sesuatu yang mau ya lu juga seorangnya diru tidak hanya terjun di dunia politik desanya tetapi membangun desanya iya betul gitu sehingganya pemuda itu harus ambil handil ya minimal berani ketika si A ngomong A ya harus A ketika yang disampaikan jangan si A ngomongnya A yang disampaikannya malah B iya kita udah salah apa iya 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 harus kita tindakan NNT juga secara tidak langsung mengedukasi pemuda untuk sadar berpolitik iya satu itu ya mungkin iya saya juga udah masuk orang yang kena kena dampak dari apa yang kita lakuin karena memang sebagian dari kita udah tidak mautnya gini lah mudahnya itu terus lah ngapain bikin politik kan gitu udah ada emos sendiri akhirnya menjadi sangat jauh untuk menghidupkan politik yang harusnya menjadi baik ya tapi nah setelah itu berarti apa yang membuat NT pernah nggak pernah nggak di posisi ini kita udah nggak pasang nggak nggak bisa itu ada nggak kalau untuk daun ketika konstelasi kemarin saya rasa nggak ada Alhamdulillah nggak ada prosentase daun saya itu ketika maksimal 30% itu baru bisa dikatakan dan artinya saya, kalau ukurnya ya, saya punya pertimbangan, saya gak bisa tidur selama 3 hari saya pada saat itu, banyak calling ke temen-temen, dan lain sebagainya terus saya, mungkin bisa dikatakan kacau lah ribut sedangkan perihal ini, beberapa indikator saya tidak menghalang tidak karena memang saya bicaranya bicara sesuatu yang benar jadi saya evan aja, tapi yang gak terpilih pun, saya gak melalui lutan tapi tidak melalui proses yang akhirnya tidak memiliki beban tersendiri nah, berarti menurut pandang Bibiu nih seberapa penting sih desa untuk masyarakat maksudnya dari ini ya, maksudnya apa namanya kinerja desa untuk masyarakat sebenernya penting kita memang yang pertama, digaji itu pasti kalau digaji itu yang pertama karena bukan bicara, apa namanya lembaga sosial ya beda kalau lembaga sosialnya baru kita benar-benar khidmah untuk desa dan lainnya terus yang kedua itu karena desa sebenernya jadi pusat perlembangan nanti untuk skup yang gak belum besarnya lagi seperti kecamatan, kabupaten, provinsi, bukan apalagi ada statement bagaimana caranya menjadi desa persontakan gitu ya nah, gitu jadi, ambil di desa itu benar-benar penuh kalau dulu, ada yang memang saya jadi motivator salah satu kepala desa yang ya, udah mungkin beliau udah turun satu, bukan satu desa lagi yang satu sarjah karena, artinya beliau punya program satu paf itu satu sarjah iya entah melihat indikatornya bahwa disana mungkin gak ada yang sekolah ataupun menariknya waktu pendidikan gak ada ataupun menarikin ekonominya sebenernya ketika bicara pendidikan itu bagaimana caranya nilai pendidikan itu tersampaikan bukan bicara pintar dan tidak pintar tapi nilai pendidikan esensi pendidikan harus nyampe ya, itu loh itu penting mungkin banyak juga kan temen-temen yang berbentau dan kalangan milenial lah yang sejatinya banyak yang justru main tiktok iya, kan dasar atau lakan-lakan video ini sampe membawanya dulu yang sekarang tuh dari mana tuh lakan-lakan ini ini bisa literasi apa nih yang sering ente baca hingga ente ente atau begini loh bang roh bukawan iya itu kan berbicara tentang mental ya ini bukan berbicara tentang apa yang ente baca dan ente beragitan juru bukan banyak hal loh yang harus dibaca ente mentalnya itu dari mana keyakinan ente hingga akhirnya bisa melakukan itu dari mana karena itu kan hal yang sangat prumit tuh ya nah ente tuh apa gitu dari mana gitu ee aku ngambil petikan lagu dari awal saya di gerja rangkum segala yang ilmu dari jejak dan jalan kehidupan iya nah bapak saya pernah ngomongin kalo kamu gak bisa melihat apa yang kamu lihat kalo kamu tidak bisa mendengar apa yang kamu dengar sekalipun yang kamu rasakan ya kamu gak bakal bisa jadi orang artinya orang disini atau kemanusia disini ya kamu nanti bakal jadi print kalo dalam islam ya yang namanya istiqomah ya lebihnya itu luar biasa saat itu orang yang gak suka baca buku artinya berada pada buku aja mungkin agak susah ya sudah males dulu lah ee 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 agak susah cuma kan ya dari kita sendiri ketika tiap hari ketika di jalan kita melihat fenomena sosial fenomena buddha yang minimal kita resapi kita berfikir ketika kita melihat baca plakomer baca apa baca apapun yang sering kita lihat yang sering kita dengar ya itu memang kita resapi kita ambil kita harus kita memaksakan untuk belajar secara formal ya enggak enggak tapi ente tuh aktif di kegiatan apa aja ya ya sedikitnya juga di fitrasi juga nah cuman ya ikut ikutan ya di klub motor juga kan ikut ikutan klub supporter juga ikut ikutan semuanya serba ikut ikutan tapi sampai saat ini berarti ente ada gak kepikiran untuk ke arah situ lagi dalam artian ente mandi lagi nih ee dengan wasiat bapak saya pengen nyalan dengan konsep yang sama sebanyak tiga kali setelah itu saya gak nyakkan nyalan lagi ya gitu saya udah nulis surat wasiat ketika saya jadi belum itu untuk satu periode siapa yang aku menyelarkan rumah ini sampai segitunya saya kalau gitu saya gak jadi sampai segitunya iya 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 ini menarik sih bang maksudnya iya belia ini juga satu SMP iya 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 satu SMP satu SMP satu SMP saya juga kita kan sering mainistor dari SMP kita sering main musik sama Arti Barang sampai sering mener juga oh gitu iya 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 itu dia yang mau saya nak mengungkapkan itu loh dari sekian teman teman sebahaya kita Dulu cuma beliau aja nih yang berani untuk maju ke rana-raana gitu ya Sedangkan temen-temen yang lain mungkin lebih main aman kayak kerja di orang Atau menurut usaha dan banyaklah pilihan-pilihan lainnya gitu Dan menariknya beliau ini seseorang yang kuat dengan prinsipnya gitu loh Iya, itu sih maksudnya saya menyalurkan pada beliau prinsipnya beliau ini sangat kuat Tapi waktu itu yang saya tahu berarti dia mencalonkan Saya nggak tahu, saya mendukung, saya mendukung selalu Ya karena memang ketika bicara sedih pandang temen-temen hari ini ya Dia akan tahu kedepannya seperti apa nih diri saya Iya Ketika jalan ke politiknya saja hari ini Seperti itu nanti bakal kelihatan kedepannya seperti apa Itu kan apa yang kamu tahanan ya Nah, ini kita bicara berandai-andai lah Suatu saat atau kapan itu waktunya ya Dia maju lagi dan repil Amin Amin Ayo, kamu selalu tahu Saya mau bicara semua nih bersama Atau nggak Kita gak keuso lah Kita ketat Kita ketat Nah, hal atau langkah pertama apa yang akan dibiubah di desa anda? Yang pertama Yang terpenting itu masyarakat harus tahu terlebih dahulu Saya nyalon itu untuk apa? Untuk apa dong? Ya untuk desa, membangun desa Artinya teman-teman atau pemasaran sekitar harus tahu Orientasi saya nyalon gitu Berarti Maaf ya, saya saksikan Bahwa Apa namanya? Pubu-pubu yang dulu bukan karena ingin membangun desa Ya saya rasa Ada yang membangun Cuman menurut saya Jalannya itu kurang Etis menurut saya Jalannya doang Caranya juga Cara memilihnya juga Nanti soalnya akan berpengaruh Kepada nilai sosial dari teman-teman Entah sudut pandang berpolitiknya Entah sudut pandang sosialnya Bermasyarakatnya juga Nanti akan keliru Makanya kemarin saya tulis Pemuda desa Atau Pemuja desa H Kepada itu Sesuatu yang hampir sama tetapi hanya berbeda D dan J Itu saja Dan itu pun nanti orientasinya akan berbeda juga Outputnya nanti yang diterima Kepada dirinya sendiri yang memang bergerak Masyarakatnya juga Menurut saya Itu seperti Semuanya kok begitu penting Bicara sebuah istilah Menurut saya Boleh tanya juga nih Adik Jok Adik Jok kan Ini Yang membangun desa ya Maksudnya Masalah ini Dana desa Apakah harus transparan Masalah desa Apakah harus transparan Ya kalau transparan sih Tinggal kita nih Ajarin teman-teman masyarakat Mau gak Godoknya Bakarlah Apa teman-teman Mau indikasi Jangan sampai Transparan-transparan itu Jadi Apa namanya Isu baru yang mana Menurut gue itu gak begitu penting Tetapi ada yang lebih penting Teman-teman Bicara pola pikir Bicara gerakan pemuda Nanti lebih tepatnya Berubah mindset Ada yang bilang Kalau adik Jadi Apakah nanti Akan ada loang kerjaan Kan lucu Tapi sebenarnya Kalau misalkan Memang kita Mengatakan keadaan Bagaimana caranya Kita merampul Atau Bagaimana Buda-buda yang Buda-buda pekerjaan Gitu Kan betul kan Nah Kalau untuk Menjadi perantara Baru Itu bisa Nah Kalau untuk membuka Pantrajaan Ya saya rasa Bukan tugas Bukan tugas Ini ada salah-salah Badi gini aja Al Kalau Kalau gak ada kopinya Kita gak ngondol Nah Itu hal yang kopinya Hal yang Hagi gondol dong Pakai lo Pakai lo Pakai lo Pakai lo Pakai lo Tapi gini loh Kalau misalnya Emang bener-bener Harus Kelebar Indikasi Buka modal Buka modal Harus punya modal Kalau misalnya Itu ranahnya Karena ku Kita modal awal Misalnya Itu harus kita nyugin Kayak awal ya Iya Kita nanamnya seperti itu Akhirnya Akhirnya polanya berubah Oh Akhirnya Orientasi Yang tadinya Berpikir untuk Ngebangun desa Karena keluar modal Untuk menjadi Penguasa desa Itu lebih besar Nah Ini akan orientasinya Berubah ya Megal salah Abrat Akhirnya Ini tidak menggunakan Cara Seperti itu Seperti itu Sosialisasi Jadi kadang Ini Gak Satu diken Sosialisasi Jual stiker Sosialisasi Keren Keren Ya Tau ya Sepengetahuan saya Memang Tidak kena Terjadi Terakhir 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 Menjelang Pek Jelang Hari H Pek Corbusen Gak banget Pesan Nihak Di Youtube Sering Arak-Arak Lagi bangun Salah Biasa Anak-anak Dan itu pun Memang Dari dulu Tapi maaf nih Oh ya Berarti Maaf nih Berarti NT melakukan itu Dengan maksud Agar masyarakat Tau NT Bermasyarakat Kan kita orang Mungkin ada orang kaum yang berpikir Melu nyong Segera mau pengen nyalon Pantes Baik Melaku Ya Al 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 iya kan kalau bahasa ditanyang gitu ya saya itu udah bangunin saw dari SMP, SMA udah seperti itu di blog saya sendiri ketika masih ada orang yang satu blog dalam saya yang masih berpikir seperti itu berarti pikirannya yang keliru menurutku iya, jadi terlalu terbawa karena bukannya, maaf ya, bukannya BK yang keliru sebenarnya mereka sudah memakan hal yang baik nah, mungkin sama jadi, maaf ya pikiran positif mereka itu sudah terlipa cara-cara yang sudah terjadi ya, gak bisa jadi tapi aku akan ambil diri ini ya pemilihan pemerintah itu kalau pemerintah saya, ya pemerintah saya bagi kita untuk nyanyi, jangan bikin oh, gue mau ngerti situ sih untuk menubah menset tersebut itu menurut Ete, apakah harus menjadi seorang pemimpin dulu? harus harus karena apa itu alasan? karena kita yang megang megang biasanya, orang harus secara dekat langsung kita harus punya kendali dulu ya? iya itu kuncinya? harus karena apa, ini sudah sangat menonjol perbedaannya menunggungnya sangat dapat gitu loh ketika A dengan B beda beda yang kita dapat aja, itu sudah berbeda hasilnya makanya ketika bicara pemilihan di tingkat yang lebih atas itu hanya satu, dua minggu, satu bulan udah selesai tapi kalau di desa bahkan sampai dia meninggal pun masih diunggung itu kan sos-sos blood yang luar biasa gitu loh yang sampai hari ini belum bisa kita pecah itu kan menarik sebenarnya di pembaca teman-teman pemuda makanya kata Iwan itu desa harus jadi kekuatan yang mungkin membacanya dari situ juga kalau desa nggak maju nggak mungkin kecamatan ya, kota itu bisa dikatakan maju pula karena desa menjadi di kantor akar utama ya kan? tapi sebetulnya tuh desa bisa disebut nunggung juga ya dan itulah yang membuat ente untuk maju saya menjaga salah satu indikasi itu maju mungkin itu itu ya nah bicara di luar desa sekarang ya bisa aktivitas abis itu ya saya sendiri masih muter-muter artinya muter-muter disini yang mungkin mencari pengejaan yang memang Bupangi itu layak dan mampu berputar saya juga sama seperti manusia yang lain tetapi saya tidak ada kategorisasi dalam pikiran saya maupun diri saya ya ketika bicara pilihan tadi contohnya nih kamu mau menang atau mau kalah atau mau teman tidak ada jadi seolah-olah contoh kita udah berkuatan jadi kita hanya mikir keluarga sendiri dan mikir keluarga lain saya nggak mau kayak gitu iya atau gitu masih muter-muter cari pekerjaan juga sampingnya juga ada fotografer juga mungkin bisa iya 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 videografer juga alhamdulillah saya bisa desain juga saya bisa terus juga jual beli kaos beli teman-teman ini jadi berkumpul mungkin orang menganggap saya mungkin penganggur saya juga terjun-junari juga iya masih banyak sih sebenarnya iya ya ikut-ikutan tadi tidak terikat lah ya oh iya oh iya berarti itu latar belakang pendidikannya kemarin santren santren oh nggak saya nggak pernah santren iya apa itu latar belakangnya apa iya pendidikan biasa formal biasa S1 kemarin S2 cuma cuti karena DPMD dari makyuk nggak jalan iya oh saya ngambil cuti ternyata corona dateng kan enak kenapa nggak dilanjutin aja magisternya yang gitu saya bilang saya nggak belum bayar sih sebenarnya terus ente berarti sebenar berbicara soal personalnya ente nih ente saya dulu bucabi dulu baru nikah atau nikah dulu saya pengen nikah pengen nikah nikah karena bicara orang tua ya bicara ibu gue sendiri ya iya jadi kadang kalo kesana kemari kadang kalo ada job dan sebagainya kadang masih pikiran orang tua iya gitu iya harus itu harus seragam nah tipe-tipe yang bagaimana yang kita mau berarti ini ya cuma ini harus mengetahuinya nggak cuma satu orang yang mau berjuang bareng dari nol berjuang bareng dalam hal apa ya semuanya mau ya mungkin ini kebanyakan itu semua tangga iya iya kebanyakan rumah tangga udah semua kan iya yang paling utama itu yang penting kamu ber apa namanya penghasilan adalah mengikuti video nya nah ini video ini dalam hal apa semua semuanya sebenernya terhadapkan perusahaan ekonomi keluarga kita keluarganya dia dia mereka jadi nggak hanya keluarga sendiri karena sebenernya sakin apa kalau ada warung itu bisa kita ambil dari teman-teman keluarganya di luar keluarga kita contoh contoh ketika kita berkeluarga dengan si A kita dia menghasabah dirinya lebih tau ternyata sih itu orang tapi dia masih bisa kempat ajarannya gitu itu kan saya masuk itu jadi umur berapa sih? baru 26 26 26 26 tahun saya lain 7 Agustus 7 Agustus 1995 saya juga baru kemarin ketika bicara dihitung hijriah saya 10-20 awal jadi kemarin saya belum tahu itu guys ucapin ke media sosialnya itu sambil bawa apa? mas doa minta amin sama minta doa itu cukup orang gila nggak muntur ya tapi kan bicara minta muda banyak orang orang yang belum siap dalam bermakang ada yang minta muda tapi akhirnya mencerai dua tiga tahun ya itu siap dengan konsekuensi tersebut atau ente memang punya catapannya sendiri kalau saya lebih mengambilnya ke ibadahnya karena keringat kita nanti setelah kita melikat bisa dihitung sebagai ganjaran juga sebenarnya itu karena menurutku hari ini saya butuh adanya pendamping saya rasa juga pengen tinggal nanti ke depan ada ke orang yang muda dengan saya iya itu pengen dalam apa-apa nih mungkin pengen mengeluarkan sesuatu kali iya sesuatu itulah sesuatu itulah yang luarkan karena nih kalau nggak di luarannya ya lembar lain iya 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 tapi maaf kembali lagi untuk hal-hal itu orang tua gimana misalnya nih ente nih kontras lah dengan dengan pemuda-pemuda pada umumnya ya iya nah orang tua itu gimana nyikapin dengan sikap-sikap yang seperti itu sebenarnya saya udah pernah bilang dengan bapak almarhum bapak saya itu saya punya pengenang nyalon iya tahun-tahun berapa 2015 006 2015 se-96 pada saat itu bapak bilang ibu dan karena saya tidak usah dibilang terlebih dahulu setelah saya pulang ke rumah rata cuai saya melaksanakan S2 di tingkatan magister nah setelah lulus, pada tahun 2020 baru lah saya nyelo udah memegang titel bahasanya karena sesuatu yang dilihat itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yo guys, sorry tadi kameranya mati jadi yang mana tadi? karak-karak, komunikasi dengan kakak jadi setelah ibu selesai, lanjut komunikasi dengan kakak beliau juga memberikan izin dan disitu langsung ke guru saya yang mau ngaji beliau juga kebetulan sangat prokuratif, sangat santrinnya jadi disitu kita diskusi dan kebetulan disitu ada kepala desainnya juga jadi enak gitu nah beliau memberikan restu setelah diskusi tadi kamu mau menggunakan konsep seperti apa? gini-gini ini saya jelasin supaya beliau memberikan restu, yaudah bahwa dari itu saya nyelo gitu pesan-pesan yang belum di bio, buat pemuda khususnya dari barang ya? kalau untuk teman-teman pemuda ya, jangan pernah takut intinya karena sesuatu yang memang dianggap kita itu abu gitu karena menurutku ketika hari ini kita pemuda di desa itu benar-benar penting tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti orang tua yang tidak ada saya yakin sebejat apapun orang tua tidak ada benar begitu jadi pesannya paling penting itu kita berbeda tapi kita tetap menjadi diri kita sendiri gitu ya dan yang pasti di jaman sekali kita harus buat mental kita menjadi diri kita itu kita harus mental kita harus selalu berpikir positif dan gitu ya karena memang banyak sekali sumber-sumber informasi yang diselesaikan jelas dengan beragam apa ya dengan beragam budaya kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai berbeda seperti berdemokrasi yang yang dilakuin juga sebenarnya itu tuh, kita mendapatkan ilmu dari sini bahwa hal itu memang sudah dilakukan yang abad-abad sebelumnya begitu ya oleh wali songwa ataupun apa itu tapi dianggap sekarang itu tabu tapi sekarang dibuktikan lagi dan kemungkinan itu akan melakukan hal yang sama ritme yang sama treatment yang sama buat kalian tuh ya warga jatuh barang baru jangan aneh lah ketika ada orang warga baru seperti di bio berikutnya gitu kan ya nah berarti untuk mencalonkan kalau biasanya itu makan agar tanggal penentu tau juga kan kalau saya sendiri kemaren meminta restu itu sama meminta uang saya sudah jelaskan tujuannya apa orang keluar kalau ke ibu orang keluar kamu ya itu kurang lebih sekitar 9 juta untuk masuk ke semuanya semuanya dulu ketika saya berkampanya juga terjun juga kalau untuk administrasi kalkulasi itu 1.800.000an itu sudah bisa mencalon sudah bisa mencalon tapi kalau mundur katanya ya nah kalau mundur itu ketika kertas suara sudah dicipta mundur itu bayar kerugian lah itu berapa itu bayar kerugiannya ya saya sendiri udah tau karena memang tergantung panitia pilkandesnya itu paling saya minta itu sekitar 9 jutaan yang memang bisa di uangkan kembali ya iya untuk muter bikin kaosnya juga ada yang beli juga jadi saya mereka yang beli modalnya saya taruh di ibu lagi yang muter itu nonton nanti untuk apanya bikin stiker lagi ada yang beli 2.000 1.500 berarti dalam nominasi itu sudah termasuk paling? paling rendah dan itu pun bisa kita gunakan misal ada yang hajatan mau pinjam shop pinjam gitar teman-teman komunitas itu kan bisa gitu iya dan saya pun tujuannya ya tidak hanya untuk kontrasi apa namanya pilihan kepala desa jadi itu pun nanti untuk apa namanya penjenjang selanjutnya juga maksudnya nyinggaraannya untuk pencarungan itu 1.800.000 1.800.000 ketahuan nominannya kan mau nyalung sebenarnya teman-teman kalau mau nyalung kepala desa jangan pernah takut sama omongan-omongan masyarakat yang memang sekiranya itu belum valid yang penting yang penting hindari berita-berita waktu cari dulu kebenarannya kalau ada instansi yang minta ngomong sama saya rumah saya jelas hidup raja yang recit nomor 16 langsung aja datang langsung aja datang berpikir anggaran anggaran sejuta 800 ya coba bukan niat paling gue nyalungin kita-kita gak bisa biasa kita bocor tapi kan nominan segitu sebenarnya tidak apa tidak ada apapanya atas dasar langkah gerak kita proses kita mencalonkan diri iya karena menurut saya uang ya masyarakat iya kalau ke pembelajaran momentum memberikan hal yang lebih kepada masyarakat itu sangat susah iya itu yang lebih sebagainya gitu iya memang tidak kering banget tapi pun banyak di rokok materai itu sekitar 24 x 2 berapa? 48 berarti sekitar 14 50 50 materai 50 berapa? balik bensin makan sama rokok makan gak? saya hitung masih bensin gak? saya hitung ya itu udah ikut ke rokok tapi sebenarnya murah ya murah untuk sebuah sesuatu hal yang sangat besar itu kan impactnya sangat besar ketika kita menjadi penguasa kan kendalinya memang ada di kita ya kendalinya ada di rakyatnya masyarakat tapi setidaknya kita lah yang menjebakani gitu gitu ya cuma kan hari ini budaya kita selalu kita sudah dikakutkan kauti oleh orang tua orang tua orang-orang terdaki gak usah jangan kaya gini jangan kaya gini jadi gak mau tidak mau mendaramak lagi yang diterima nanti oleh anak-anak itu ya yang seperti ketakutan jadi gak ada keberanian buat Iya benar, jadi hari ini kita belajar banyak lah ya Belajar banyak, Pak Pak Di Bionik Bagi saya, bisa lah Terus cara berpikir, cara pandang kita Sudut pandang kita terhadap politik Sudut pandang kita terhadap sesuatu hal yang baru Itu kan sesuatu hal yang baru bagi saya pribadi Jangan pernah takut untuk mencoba ya Ya bukan berarti iseng-iseng berhadiah Bukan, tapi memang secara basic sendiri Secara basic sendiri, beliau memang sudah di ranahnya Jadi memang ketika maju mencalonkan sendiri Beliau memang, ya sudah, pada porsinya Beda dengan kita, RTAJ kita masih ribet ya Jadi RTAJ kita masih ribet kan, belum tahu kan Yang ininya sih, untuk menjadi seorang hokalgi itu banyak Jangan itu, untuk seorangnya Namanya sama aja sih, namanya kayak Naruto pun pengen jadi hokalgi ya harus berjuang dulu tuh Iya benar Mungkin beliau ini sama sih Dikucilkan Iya dikucilkan Setelah itu itu dikucilkan, ada? alhamdulillah saya boleh sombong gak nih? iya sombong saya mau sombong ya, alhamdulillah banyak temen-temen yang konfirmasi dan lain sebagainya itu yang saya harap kata beberapa toko itu hanya ada 3 iya, tidak dan yang terakhir itu wow nah ini yang luar biasa mafio bener-bener masuk ke dalam pikiran bener-bener bener sapi alhasil nanti minimal harapan saya itu orang tua tidak mengajarkan anaknya itu ketakutan iya bener minimal ketika bicara ketakuan ketakutan itu diberikan edukasi terlebih iya orang informan saya aja lah ya dari mang-mang cuanki saya sebut aja disini gak apa-apa mang cuanki itu terima kasih banyak ya tukang sate, melapor tukang roti bener-bener, dengan sendirinya nah itu yang memang seharusnya harap saya kebentuk masyarakat disenjati barang baru sampai datang ke rumahnya hanya satu orang saya itu dari beberapa rule ataupun tahapan-tahapan kemarin itu hanya ada sekitar 17 orang yang mencari saya dan yang datang ke rumah saya yang menanyakan pria tentang daisyah itu termasuk memang cuanki memang cuanki 17 orang hanya 17 orang saya gak bisa sebutin namanya iya iya pun detail juga iya iya dan yang menarik dari bumi ini mungkin yang tidak dilakukan oleh calon-calon lainnya ya iya loh dan ketika terpilih lah dia ini datang ke rumahnya kan tidak hanya ketika lihat tidak dapat nomor saya datang ke rumahnya sendiri ya ke rumah lawan kompetisi lawan kompetisi kan jangan lawan ya sahabat kompetisi jangan gara di kita nyari sahabat kompetisi setelah itu tahapan berikutnya ketika sebelum papanya itu mendekati bulan puasa iya saya datang ke nomor-nomor semua iya iya begitu pun hari saya diberikan amanah belum diberikan amanah oleh Tuhan saya datang ke sahabat kompetisi semua semua apa yang kita ngomong apa kita ngomong apa kesitu ya tetep yang apa yang diberikan amanah saya ucapan selamat dan yang sebagainya saya juga minta maaf beri terima kasih juga ya begitu pak yang lainnya mas panjang gimana ketika iya ya iya ya iya ya iya ya mungkin pikiran negatifnya maaf ya ini orang mau masuk dari belak iya ya atau bintang kan sempatnya bintang kursi ya iya kalau kata Gus Do ketika kamu masih ee apa namanya menerima kematihan kematihan atau kematihan dari orang kamu masih yang bayang amat ya kata beliau gitu artinya ketika kamu benak ya jalan saja iya kalau orang yang lebih cerdas menurutmu ketika saya datang ke rumah-rumah sahabat kompetisi itu sebenarnya memberikan edukasi yang lebih gitu seharusnya iya iya bukan malah interpretasinya itu berbeda ya itu sudah hal yang wajar karena memang SDM nya seperti itu iya 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 Bawa pasukan Memang umumnya sepertinya coba ya Ini dia Naruto pak Harutonya jadi barang mungkin di video sana Karena memang dari bawah pak sendiri Mungkin telah 10 atau 15 tahun datang Posisi itu akan nyampe Kalau bisa jangan jauh-jauh Satu periode ini Oh iya 10 tahun udah banyak periode Sebenernya banyak sih hal-hal yang pengen dipas dari bio Dari mulai menjalankan Terus prosesnya apa aja Banyak sekali Bang Dave Ada langkah-langkah apa yang pengen dilakukan Dari Bang Dibio Bung Dibio Untuk kemana nih? Untuk Rana Untuk planning Kalau saya tetep Ketika hari ini sih kita semua bicara tentang desa Saya tetep terjun ke desa Tentang minimal Ada sesuatu yang butuh apa-apa Atau mungkin jadi kuasa Mengalvokasikan Saya siap Kemarin juga saya diminta cerama Dicerama di anak-anak Di TK Karena mungkin Beliau yang memberikan saya itu undangan Melihat saya juga Pantes juga Untuk saling dengan anak-anak Jadi insya Allah kalau bakat keterampilan Sisi-sisi lebih banyak Kalau gak ada yang ingetin Ya siapalagi Abis ini anak-anak bikin banner Jangan kiri saya Jangan kiri saya Jangan kiri saya Misalkan manusia biasa yang ingin mencoba Tentang bagi diri wadah teman-teman ya intinya untuk teman-teman semua aja kan pernah ngupain sukses kita juga ada di lingkungan kita sejauh-jauhnya burung banget ya ditembak juga kita ucapkan terima kasih buat yang sudah jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau diganggu pada kesalahan door to door kepada teman-teman yang sudah memberikan informasi secara valid secara bertahap juga kepada teman-teman yang sudah mau mengawal saya dalam agenda door to door dan yang sebagainya saya sangat terima kasih tetap saya minta doanya saya minta doanya aminkah berada depannya saluran salam amin 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 tapi kita jadi pindah kesana dong ya gak apa banyak sekali pelajaran yang kita dapat ya bang ya banyak sekali padahal gua gak paham sih bang kalau dibicara aja jadi stop mengukur sesuatu itu dari usia kayak gitu ya kalau kalian masih mengukur tentang kedewasaan kalian mengukur tentang pola pikir mengukur tentang apapun kita mengukur dari usia maka kalian menjadi orang yang gagal seperti itu lah ya bener pun bener sekali sehat selalu berugah diberikan kemudahan amin 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati